Siap putar rodanya? Mulailah! Katie yang pertama. Marshmallow. Enaknya. Yeah! Putaran yang bagus. Val! Keju biru? Tidak! Baunya ish! Iyuh! Tutup hidungmu. Giliran Katie. Permen coklat. Keren! Buka bungkusnya dan keluarkan. Luar biasa! Warna pink! Val, kamu harus coba lagi. Siapa tahu kamu beruntung. Bawang? Astaga! Aku nyerah deh. Ini mimpi buruk. Katie dapat permain lagi. Tolonglah kasih tahu Val rahasianya. Dia juga mau. Apa? Ada ide. Val geser jarumnya. Dan lihatlah. Ikan mentah jatuh di piring Katie. Ya ampun. Nggak bisa apa-apa deh. Sialan. Pizza permain yang menjijikan. giliranmu, Val. Giliranmu, Val. Baiklah. Kreu. Yikes! Buruk banget. Ayo kita pergi dari sini. Valeri lagi makan coklat. Enaknya. Wah. Oh, Nona. Lihatlah. Lupakan coklatmu. Ayo kita ikuti jejak makanan ini. Valeri lebih suka yang itu. Karena lebih enak. Ah, gadis ini buatku gila. Nyom, nyom, nyom. Satu persatu makanannya habis. Fyuh. Kate. Kamu nggak akan percaya ini. Astaga. Kate punya jejak yang sama. Tapi warna biru. Ini menarik. Akan ada sesuatu. Nanti juga kita tahu. Ikuti saja jejaknya. Berakhir di sini. Selamat datang di tantangan pink dan biru. Dan ya, ada makarun raksasa. Lihat semua barang ini. Warnanya juga cocok. Dan tongkat gelembung baru yang keren. Mantap, Beb. Cobalah, Rina. Kita tahu kamu mau. Untuk gelembung itu, Rina mendapatkan permen karet. Asik banget. Enaknya. Giliran Mary. Nggak ada satupun gelembung. Untuk itu, dapat hukuman. Ya ampun. Orang-orang ini meniup gelembung mereka dengan serius. Mary yang malang. Penampilannya benar-benar hancur. Rina, ayo lagi. Semoga berhasil. Gelembung Rina membesar dengan luar biasa. Aku belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Gelembung itu menelan Rina. Dan sekarang Mary bisa menikmati makanan manis. Jangan. Baiklah, gadis gelembung. Kamu punya masalah yang lebih besar daripada orang yang makan camilanmu. Baiklah, kita buka barang-barang kita. Ya, ya Tuhan. Likor rice hitam. Cocok untuk Rina si kucing hitam kecil. Hmm, ayo kita makan. Enak banget. Rina berada di surga. Ya, boleh. Sekarang aku mau tahu apa yang ada di nampan biru Mary. Karena kalau hadiah Rina begini, yang itu pasti sama enaknya. Ya, ini agak mengecewakan. Hampir gak ada permen di sini. Dan Rina dapat senampan penuh. Punya ide? Baiklah. Sebuah kompor. Menarik. Wajan. Waktunya memasak. Mary menempatkan semua permennya di atas panci. Sekarang bahan rahasia. Popcorn. Kita masukkan. Ayo kita mulai. Ide yang bagus, Nana Mary. Sekarang kita tunggu letupannya. Kamu tahu cara bikin tantangan jadi seru? Aduk-aduk. Popcornnya meletup. OMG. Cemilan coklat popcorn. Bicara tentang manis dan gurih. Lihat, Rina. Popcorn biru, sayang. Pasti kamu belum pernah lihat yang kayak gini. Ayo kita coba. Oh ya. Mary suka. Dan sekarang? Popcorn mana yang gak pake mangkuk klasik? Setuju banget sama kamu, Em. Nikmatilah. Dan enggak, Rina. Kamu gak boleh coba. Kacamata tiga dimensi. Nonton apa kita? Oh, aku suka film ini. Makan siang di ramen. Yuhu. Aku mulai lapar. Bukalah bungkusnya. Hmm. Sekarang tuangkan air panas. Oh. Masukkan bumbunya. Fel, giliranmu. Fel, giliranmu. Tapi Fel gak mau bikin mie biasa. Dia lakukan sesuatu yang gila. Potonglah mie-nya. Bener banget. Sekarang pastikan kukumu basah dan lengket. Percaya deh sama aku. Sekarang tempelkan mie-nya. Kuku ramen. Kalian belum pernah lihat ini sebelumnya, kan? Sementara itu, Kate nikmatin mie-nya. Dia belum melihat kukunya Fel. Ya ampun. Lucu, kan? Tapi berguna. Terutama kalau mau direbus. Pasti rusak kalau disemprot air. Astaga. Maaf, Nona. Selamat datang di tantangan Blackpink. Buka camilan kalian. Stacy, kamu duluan. Sekarang kita bakal dapet apa nih? Semacam karya seni minimalis. Bukan. Ini kue. Dan Stacy akan membelah kue yang nikmat ini. Indah banget kuenya. Aku pengen nangis. Stacy, cobain kuenya dong. Ini dia. Oh ya, itu bomb.com. Wah, bahan-bahan yang menarik. Roti, krim. Ada ide. Hah? Ah, halo Koki Jolie. Ayo kita mulai cooking mama. Rusuh banget. Jolie? Wah, santai aja. Ada ninja nih disini. Sejak kapan kamu jadi sabuk hitam? Stacy, aku payah sepertimu. Jadi banyak pertanyaan? Tolong bilang ke aku kalau kamu ngerti cara pakai alat itu. Ya ampun. Hey, kayaknya udah selesai nih. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya ampun. Itu bukan kue paling cantik yang pernah kamu lihat, kan? Jolie, kamu ahli dalam kerajinan tangan. Selamat menikmati. Dan ayo kita ambilkan handuk buat Stacy. Hah. Oh, sobat. Lihat es krim raksasa itu. Dan kue hitam yang keren itu. Julie, selamat makan. Aku tahu kamu mau. Kamu juga Stacy. Aku yakin ini bakalan seru. Tapi gak akan mudah buat kalian. Putar roda toppingnya dan menangkan hadiah super. Stacy duluan. Siap. Permen karat petasan. Bersiap untuk pesta. Di dalam mulut. Dia tumpahkan ke seluruh kuenya. Aw, cantik. Ini akan luar biasa. Oh, ya. Waktunya gigitan pertama. Ternyata sesuai harapan. Ayo, Julie. Oh. Tidak, ini bukan pasta gigi asli. Ini permen. Untunglah. Ini bakal cocok banget sama kue es krim, Julie. Lapisi dan ayo kita makan. Oh. Stacy. Keren. Poki stroberi yang enak. Sempurna untuk suguhan luar biasa, Stacy. Kenikmatan stroberi. Oh, ya. Julie, putar lagi. Kasih suara drum dong. Ow. Sekarang apa ini? Ya ampun. Saus pedas. Itu dikenal dengan pedas yang super. Aku gak yakin Julie bisa mengatasinya. Beruntung banget kalau kuenya gak meleleh. Wow. Astaga. Ada yang kepedesan di sini. Putar, putar, putar. Minuman es kocok. Harusnya sih berhasil. Kamu baik-baik aja. Aku tahu lidahmu akan berterima kasih. Oh, gadis yang malang. Fiu. Ayo kita ambil 10. Terima kasih banyak telah menonton. Pastiin buat subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax